Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat soal dengan Google Form Tapi menggunakan HP Android Nah, sekarang kita ke HP Android Sekarang kita cari aplikasi Google Kita buka aplikasi Google Kita masuk ke Chrome Jangan ke Drive Masuk ke browser Chrome Kita klik Kemungkinan pada awal Pada awalnya Mungkin tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini Nah, untuk kita ubah lebih dahulu tampilannya Dengan cara mengklik kanan atas Kanan atas ini ada titik-titik Kita klik Kemudian kita pilih ke bawah Di sini ada situs desktop Tunggu beberapa saat Nah, nanti akan tampil Ada tampilan desktop Seperti ini Seperti yang ada di dalam monitor komputer Kita tunggu beberapa saat Nanti bisa kita zoom Kalau sudah beberapa saat Ada zoom di sini Nah, di sini nanti Di kolom kiri Paling atas di sini ada Gambar plus Di sini ya Baru Ya, kita klik Ini artinya kita membuat apa di situ ya Membuat folder Membuat segala macam di sini Nah, kita zoom dulu Biar enak Nah, kemudian di bawah Di sini ada Google Form Ya Kita klik panahnya Ini Nah, kita geser dulu ke kiri Nah, pilih quiz kosong Kita akan membuat soal Pilihan ganda Pilihan ganda dan esai ya Nah, sekarang kita ketik judulnya dulu Kita ketik judul ya Kita ganti ini Forum tanpa judul Menjadi Misalnya soal Pengetahuan umum Pengetahuan umum Pengetahuan umum Lalu lintas Misalnya Lalu Lintas Nah, ini mungkin tidak ada Dalam kurikulum ya Bapak Ibu Ini hanya sebagai contoh saja Nah, setelah Setelah Bapak Ibu mengetik Di judul ini Pidahkan tag ini ke sini Dalam formula tanpa judul ini Kita klik saja Nanti Tulisan Yang di atas ini Akan pidah ke sini Nah, misalnya ada yang salah Bapak Ibu tinggal klik saja Kita mengedit Ini misalnya O Ini salah Ini harusnya P Nah, demikian Demikian ya Nah, setelah itu Kita Ini akan tampil Pertanyaan Ya, tanpa judul Kita klik Kita buat Disini Kita tulis Nama Kita buat kolom Nama Siswa Nama Sis Wah Artinya Ini kita Artinya nanti Siswa Nanti akan menuliskan Namanya Masing-masing Nah, kemudian Jadi Pertanyaannya adalah Jawaban sikap Ini disini ada pilihan Kita klik Ini Nah, nanti ada Jawaban sikap Kita pilih jawaban sikap Ini Kemudian Pertanyaan tersebut Wajib diisi Ya Jadi kalau tidak mengisi Nama ini Siswa tidak Bisa mengirimkan Mengirimkan Lembar jawaban Mikian ya Nah, setelah itu Kita tambah lagi Kita tambah lagi Sebuah Questionnaire Ya Pertanyaan Kelas Kelas Jadi nanti Siswa bisa Memilih Kelas Nah, kemudian Jadi jawabannya Adalah Misalnya kita pilih Kotak centrum Saja Sini Nah, misalnya Ini untuk kelas 10 Untuk kelas 10 Kelas 10-nya Ada Ada Tiga kelas Misalnya Ketik saja Sini 10 Satu Ya Dalam opsi satu Nah, tambah lagi Dalam Ini Tambahkan opsi sini Kita klik Misalnya Ini Ini 10 10 2 Tambah lagi Ini 10 3 Nah, cukup Ya Tiga kelas Nanti siswa akan Memilih Mencontreng Kelasnya Kelasnya Masing-masing Jangan lupa Disini Wajib Disini Nah Setelah Bapak Ibu Membuat Sebuah Kolom data Ya Kolom data Siswa Kita Sisipkan Kita Kita Pisahkan Ya Kita split Di sebelah kanan Bawah ini ada Tanda Ya Tanda ada kotak Dua Ini bertumpuk Diklik Ini memisahkan Bawa data Dengan soal Nah, ini sekarang Kita akan Buat Soalnya Judulnya Bagian tanpa Judul Ya Kita hapus Dulu Hapusnya Dari belakang Gunakan Backspace Ya Ini misalnya PG PG Pilihan ganda Nah Setelah itu Baru kita buat Soal Di sebelah Kiri Sini ada Ada Lingkaran Dalamnya ada Plus Gitu ya Ini di klik Plus Disini Nah Sekarang Nanti akan Muncul Pertanyaan Maaf Ya Saya ulang Lagi Nah Ini Setelah Kita menulis PG Ini Kita klik Plus Disini Kita klik Plus Disini Nah Nanti Muncul Sebuah Pertanyaan Ini Kita klik Nah Sekarang kita buat Soal Nomor 1 Ya Ini tentang Tentang lalu lintas Saja Misalnya Lampu Merah 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 Berarti Nah Disini Langsung Ada Pilihan Ganda Ada Pilihan Ganda Nah Disini Ada Beberapa Opsi Opsi Ini Isi Jawaban Terus Bapak Ibu Nanti Jawaban Yang Benar Diletakkan Di Opsi Berapa Saya Buat Saja Disini Opsi Satu Jawaban Yang Salah Jalan Terus Jalan Terus Terus Kemudian Opsi Yang Kedua Tambahkan Opsi Misalnya Disini Jalan Pelan 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 Nah Di dalam Opsi Yang Ketiga Saya Buat Jawaban Yang Benar Ditambahkan Opsi Ini Opsi Tiga Tadi Opsi Tiga Ini Misalnya Berhenti Berhenti Oke Biarkan Kemudian Opsi Yang Keempat Misalnya Belok Belok Kiri Opsi Yang Kelima Ya Kita Buat Biasanya Opsinya Kelima ABCDE Karena Disini Tidak ada Tulisan ABCDE Ya Hanya 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 Lingkaran Lingkaran Itu saja Sekarang Belok Kanan Belok Kanan Terima Sekarang Sudah Lima Opsi Kita Buat Sekarang Kita Buat Kunci Jawabannya Disini Kita Scroll Ke Atas Dulu Nah Disini Ada Kiri Bawah Nanti Ada Gambar Kotak Kotak Kemudian Isinya Centrang Ini kita klik Nah ini dia ya Nah terus disini Kita pilih dulu Kunci jawabannya Berhenti Nah ini ya Ini adalah kunci jawabannya Baru kita isi skor poin Nah sekarang berapa soal Pilihan ganda yang Bapak Ibu buat Misalnya 25 soal Berapa satu soal Poinnya kalau dia benar Jadi 100 dibagi 25 4 Jadi isi dengan 4 poin Ya demikian ya Caranya Nah setelah itu ini nomor 1 Sekarang kita tambah soal nomor 2 Kita scroll ke atas Sampai terlihat ini tanda Plus disini di kiri Bawah Kita tambahkan Nah ini pertanyaannya nomor 2 Nomor 2 Misalnya ya Kita buat lagi Lampu kuning Lampu kuning Berarti Ya misalnya Opsi jawaban yang pertama Saya buat yang benar Misalnya ya Perhatian 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 Ya Jalan pelan-pelan Kurangi kecepatan Ya maksudnya Kurangi Kecepatan Nah itu Terus Opsi Tambahkan opsi Disini Misalnya Tancap gas Biasanya Kalau lampu kuning itu Orang selalu Tancap gas Ya Tancap gas Terus Opsi yang ketiga Rem mendadar Terus Opsi ketiga Putar balik Putar balik Opsi yang Tiga Empat Ya Putar balik Misalnya Disini Berok Berok Kanan Nah Opsi ke Empat Ya Nah Sudah Sudah ya Tiga Ini sudah Sudah lima opsi Ya Nah sekarang baru Kita buat Kunci jawaban Kita klik Ini tanda centrang Di kiri bawah Nah sekarang kita Kita pilih Kunci jawabannya Lampu kuning Itu Perhatian Kurangi kecepatan Ini ya Kita Ya Kita pilih Lampu kuning Ini kita Ya Ya Setelah itu Baru Kita klik Poinnya Empat Ya Nah Demikian ya Nah Terus Demikian terus Sampai 25 Ya Tinggal Tinggal Bapak Ibu Tinggal tambah-tambah Saja disini Ya Tinggal tambah-tambah Sampai 25 Nanti Bapak Ibu cek Apakah benar Sudah Soalnya itu Sudah 25 Nah nanti akan Tertera Di kanan atas Ya Kita scroll Di kanan atas ini Nanti ada Poin total Ya Poin totalnya berapa Kalau 100 Berarti benar Ya Bapak Ibu sudah Membuat soal PG 25 Jangan sampai Kurang Jangan sampai Lebih Kalau kurang Atau lebih Itu berarti Ada yang salah Jadi diperiksa Mungkin soalnya Lebih Atau soalnya Kurang Atau Atau Menentukan Poinnya Salah Ya Itu Jadi harus diperiksa Jadi nanti harus Disini 100 Poin totalnya 100 Oke Saya anggap Ini pilihan ganda Sudah selesai Nah sekarang Kita membuat Soal IC Terus Ke bawah Ya Ke bawah Kita klik Soal yang Soal pilihan ganda Yang paling bawah Dulu Ini Ya Kita klik dulu Ini Nah baru Nah Di Sebelah Nanti Akan muncul Di sebelah Kanan Bawah Kanan Paling bawah Nanti ada Gambar Kotak Numpuk Dua Ini Ya Ini artinya Displit Dipisahkan Jadi Diklik Tuh Nah Nanti akan Terbentuk Sebuah Halaman baru Disini ya Bagian Ini ada Namanya bagian Oke Kita ganti Namanya Ini Esai Esai Sudah Nah Sekarang baru Kita tambah Buat soalnya Ini ada Plus Di sini Kiri bawah Ya Nah Nanti ada Pertanyaan Ya Nomor Satu Pertanyaan Nah Ya Sim Singkatan Dari Apakah Singkatan Sim Apakah Singkatan Sim Tanda Tanya Kalau kalimat Itu adalah Kalimat Tanya Jangan lupa Diberi Tanda Tanda Tanya Nah Sang Jenis Jawabannya Ini Rubah Jangan pilihan Ganda Ya Rubah Menjadi Paragraf Kita Draw Paragraf Itu adalah Teks Panjang Tuh Tidak perlu Diwajib Ya Enggak usah Diwajib Kemudian Sekarang Kita buat Soal nomor dua Kita tambah lagi Ini ada Tambah Kiri bawah Kita klik Nanti ada Muncul Pertanyaan Tulis Dua Ini Tidak lagi Apakah Singkapan STNK Jangan lupa Buat Tanda Tanya Kalau kalimat Tanya Tanda Tanya Kalau kalimat Tanya Tanda seru Ya Tuh Kemudian Rubah Pilihan Ganda Menjadi Paragraf Tidak usah Diberi skor Tidak usah Diberi poin Karena STN Sekarang Kalau Bapak Ibu Membuat STN-nya Lima soal Nanti Dalam Satu Soalnya Satu Soalnya Itu Berarti Seratus Dibagi Lima Jadi Berarti Dua Puluh Demikian Nah Ini Cara Membuat soal Esai Nanti Tinggal Tambah Tambah Aja Bapak Ibu Ditambah Tambah Lagi Sampai Sampai Lima Nah Tadi Ada yang Salah Nah Kalau Misalnya Ada yang Salah Gimana Cara Memperbaiki Kesalahan Oke Di sini Saya Nomor Dua Nomor Satunya Hilang Nomor Satunya Hilang Ini Nomor Nomor Dua Caranya Kita Klik Di sini Kita Klik Saja Nah Ini Saya Rubah Angkanya Angkanya Saya Rubah Saja Di sini Satu Ya Ini Jadi Nomor Satu Tuh Ya Saya Akan Membuat Nomor Ada Dua Soal Ya Nah Jangan lupa Pilihan Ganda Ini Kita Rubah Ya Paragraf Oke Kita Pilih Paragraf Sekarang Saya Akan Buat Lagi Singkatan Sim Oh Sorry Ini Betul Ini Nomor Satu Ini Apakah Singkatan Sim Tadi Tidak Ini Juga Salah Ya Ini Harusnya Nomor Dua Kita Klik Saja Kita Klik Kemudian Klik Lagi Klik Lagi Untuk Menampilkan Kursor Kemudian Pakai Backspace Nomor Dua Klik Ya Ini Kan Ini Kan Bapak Ibu Nah Setelah Nanti Mohon Perhatian Ya Nanti Misalnya Kita Kepilihan Ganda Dulu Ini Disini Ini Kita Disini Jangan Jangan Diketik Selesai Ya Pertama Waktu Membuat Soal Jangan Diketik Selesai Mengapa Kalau Diketik Selesai Ya Nah Ini Masih Bisa Kita Edit Ya Misalnya Ini Nomor Dua Ada Yang Salah Nah Ini Tidak Bisa Di Edit Kita Klik Nomor Dua Misalnya Saya Mau Merubah Ini Nomor Dua Ini Tidak Bisa Nah Caranya Disini Ada Selesai Selesai Ini Diklik Dulu Ya Nah Selesai Ini Kita Klik Dulu Kita Kembalikan Ke Forum Ini Nah Baru Disini Bisa Kita Edit Nah Demikian Ya Itu Jadi Jadi Cara Mengedit Mengedit Soal Itu Tadi Diketik Selesai Ya Ini Sekarang Coba Saya Pindah Ke Soal Esai Kita Lihat Disini Ya Di Dalam Pilihan Ganda Ini Ya Di Dalam Pilihan Ganda Ya Ini Ini Dalam Posisi Edit Ya Posisi Edit Nah Sekarang Gimana Kita Mengirimkan Soal Yang Sudah Jadi Ini Sebagai Kolaborasi Ya Nah Kita Scroll Ke Atas Nah Di Atas Kanan Atas Ini Ada Gambar Apa Ya Segitiga Seperti Layang Layang Itu ya Gambar Pesawat Kertas Ini Ini Kita Klik Ya Tunggu Nah Nanti Nanti Keluar Ini Untuk Kirim Formulir Disini Apa Saja Nah Kalau Mengirimkan Formulirnya Saja Bapak Bapak Ibu Bisa Ngetik Email Disini Email Kesiapa Disini Ketik aja Emailnya Terus Subyeknya Sudah Ini ya Nanti Sudah Sertakan Formulir Ini Di dalam Emailnya Dicenterang Aja Dicenterang Ya Kemudian Kirim Kirim Langsung Ini Langsung Nanti Ada Langsung Kirim Ya Ini Sudah Nanti Kirim Nah Kalau Dikirimkan Sebagai Kolaborator Ya Ini Di bawah Sini Disini Tambahkan Kolaborator Jadi Nanti Yang Kita Tunjuk Rekan Rekan Sebagai Kolaborator Mereka Bisa Mengedit Soal Ini Ya Mengedit Soal Ini Misalnya Menambahkan Judul Atau Menambahkan Apalah Jadi Kita Tambah Kolaborator Disini Ya Oke Ya Ini Keluar ini Ya Keluar ini Tambahkan Editor Ya Nah Ini Tambahkan Orang Ya Orang Nah Siapa Misalnya Disini Ya Misalnya Disini Misalnya Bu Mena Ya Ini Ini Gmailnya Sudah Terdaftar Disini Kalau Belum Ada Bapak Ibu Tinggal Ketik Disini Ya Ini Saya Langsung Ini Ya Maaf Bu Mena Ini Hanya Sebagai Sebagai Tutorial Aja Ya Nanti Kalau Ada Email Ada Email Masuk Abaikan Saja Ya Ini Abaikan Saja Ini Sudah Beritahu Orangnya Yang bersakutan Nanti Bu Mena Nanti Akan Begitu Membuka Email Nanti Akan Terlihat Ya Udah Soal Pengetahuan Ini Adalah Judulnya Tadi Udah Sekarang Langsung Send Kirim Saya Zoom Dulu Nanti Tinggal Klik Kirim Disini Kirim Udah Selesai Nah Ya Seperti Gitu Nah Tadi Itu Ada 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 Nah Ini Ada 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 Salah Ini Huruf O Ini Harusnya Huruf P Nanti Kita Klik Saja Disini Tampilkan Kursornya Kita Se-zoom Dulu Lebih Enak Di-zoom Nah Ini Salah Klik Disini Di belakang Huruf O Itu Untuk Tampilkan Kursor Kita Gunakan Backspace Kita Ganti P Nah Ini Sudah Otomatis Otomatis Bapak Ibu Langsung Langsung Sudah Berubah Ya Ini Langsung Sudah Berubah Kalau Mau Yakinkan Ini Diklik Lagi Send Ini Kirim Gambar layang-layang Ini Klik Udah Langsung Itu saja Langsung Send Ini Gak perlu Lagi Gak Langsung Boleh Ditutup Kita Kembali Back Demikian Bapak Ibu Sekalian Cara Membuat Soal Pilihan Ganda Dan Ese Dalam Google Form Tapi Menggunakan Perangkat HP Android Terima Kasih Atas Perhatian Ya